Hai Cicero Mad Kitchen Mau bikin coklat muffin Kita mau bikin coklat muffin yang seperti di bread talk Bahan-bahannya ada 50 gram tepung maizena Kita tuang aja di panci kecil Tambahkan 40 gram coklat bubuk Coklat bubuk yang kualitas bagus ya 100 gram brown sugar Jadi untuk membuat coklat muffin yang enak itu Kita gunakan brown sugar 100 gram Tambahkan gula pasirnya 50 gram Susu cair 225 ml Saya pakainya susu cair yang putih Boleh juga kalian gunakan susu cair coklat Aduk sampai semuanya tercampur rata Saya ngaduknya langsung pakai balon whisk seperti ini Biar nggak ada yang mengerindil Kalau sudah tercampur rata Pindahkan ke kompor Nyalakan apinya Aduk terus gunakan api kecil Lama-lama dia akan mengental Jadi pakai api kecil aja Nah, kira-kira seperti ini Mulai pada menggumpal Lanjutkan mengaduknya Lalu tambahkan coklat batangan 125 gram Ini dark cooking coklat yang sudah saya potong-potong kotak kecil Coklatnya harus dipotong kecil-kecil Seperti itu biar lebih gampang meleleh Lalu kita aduk sampai coklatnya meleleh Setelah itu saya tambahkan 75 gram campuran antara butter dan juga margarin Margarin yang warnanya kuning ini Sedangkan butter yang warnanya agak putih Saya pakainya 50 gram margarin 25 gram butter atau mentega Aduk-aduk sampai campuran butter dan margarinnya itu meleleh Kalian boleh gunakan salah satunya aja ya Misalnya margarin aja Atau butter aja boleh Aduk rata Kalau sudah kita angkat dari kompor Diamkan sekitar 5 menit Tapi sambil diaduk-aduk Jadi biar dia agak hangat aja Kalau sudah hangat Baru kita mau masukkan telur 2 butir telur ukuran besar Tapi kita masukinnya satu persatu dulu ya Jangan sekaligus Satu dulu kita aduk sampai rata Jadi ini posisi adonannya hangat Gak panas banget Ini tepung terigu serba guna 125 gram Dan ini baking powder double acting Mau saya campur 1 sendok teh baking powder Dengan tepung terigu serba guna Aduk rata Kalau kalian pakai tepung terigu yang biasa Bukan yang double acting Gunakan 2 sendok teh Oke sekarang saya ayak dulu Tepung terigu dan baking powdernya Masukkan langsung ke dalam campuran coklat itu Harus diayak ya Biar gak ada yang mengerindil Lalu aduk-aduk lagi Memang butuh kesabaran Ini lama-lama makin berat adonannya Kalau sudah kita masukkan telur satunya lagi Tadi kan telurnya 2 baru masuk 1 Sekarang kita masukin lagi Aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita masukin campuran Tepung terigu dan baking powder lagi Jadi bertahap ya Terigu, telur, terigu gitu ya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Oke aduk sampai semuanya rata Jadi jangan khawatir ya Bikin muffin coklat ini gampang banget Tanpa mixer cuma diaduk-aduk aja Tapi hasilnya bakalan bagus dan nyoklat Tambahkan minyak goreng 75 ml Ini suhu ruang ya Minyak gorengnya 75 ml Meskipun tadi udah ada butter, ada margarin Tapi tetap dikasih minyak goreng Ini supaya hasil muffinnya itu Meskipun udah dingin tetap lembab Tetap moist Aduk rata Terakhir kita masukkan coklat chips Saya ada 100 gram choco chips Ini bebas choco chipsnya merk apa Saya masukkan sebagian yang banyak Kita masukin ke dalam adonannya Sisakan sedikit untuk topping Nah yang ini mau saya pakai buat topping Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kalau sudah rata Siapkan paper cup Saya pakainya paper cup yang khusus buat muffin coklat ini ya Yang seperti ini Biasanya banyak dijual di toko bahan kue Ini diameternya 6 cm Jadi cukup besar Masukkan adonan sekitar 2 sendok makan muncung Beri ruang sekitar 1 cm ya Jadi jangan sampai kepenuhan Karena muffin itu nanti akan mengembang Diisi cukup 3 perempat penuh aja Jangan sampai kepenuhan Kita bisa bikin muffin ini bareng anak-anak Karena gampang banget Cuma diaduk-aduk Hasilnya jadi 8 muffin Dengan diameter 6 cm Saya pindahkan ke loyang Kita beri taburan Sisa coklat chipsnya yang tadi itu Boleh juga kalian tambahkan Misalnya kacang Kismis diatasnya Boleh ya Tapi saya cuma pakai coklat chips aja Nah ini sudah siap Untuk kita oven Masukkan muffin ke dalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Panggang selama 25 menit Di suhu sekitar 180 derajat celsius Sampai matang Ini dia Coklat muffin Ala bread talknya Udah jadi Dan ini masih panas Bagus banget Hasilnya Mengembang Dari penampilannya aja Kita bisa lihat ya Kalau ini tuh Muffin kualitas Toko kue ternama Tuh lihat Dan ini coklatnya Nggak main-main Karena tadi saya pakai coklat bubuk Cukup banyak Dengan kualitas coklat yang bagus pula Saya pakai merek Van Houten Coklatnya Oke saya cobain Moist banget Bener-bener lembab Manisnya juga pas Nggak over sweet Dan ini nyoklat banget Malah lebih enak Dari muffin coklatnya Bread talk Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye